Halo, berjumpa lagi di channel saya ya kali ini saya mau membagikan tentang bagaimana cara mengatasi login hotspot yang tidak muncul alamat loginnya gitu jadi masalah ini tuh sering dialami ketika smartphone ya atau perangkat yang terhubung ke jaringan wifi hotspot itu tidak mau muncul halaman login untuk memasukkan voucher hotspotnya nah masalah ini itu biasanya karena IP yang kita gunakan itu IP yang masuk ke dalam perangkat itu sudah terpakai di dalam ini ya sudah terdeteksi terpakai di dalam mikrotiknya jadi ketika dia dapat lagi tuh ke perangkat yang baru itu otomatis bentrok jadi dia nggak mau seperti tidak mau mendapatkan internet sehingga template bagian login hotspotnya itu tidak bisa terdeteksi lalu bagaimana cara mengatasinya juga mengatasinya cukup mudah kalian masuk saja IP kemudian DHCP server nanti di list nanti ada seperti ini nah ini ada banyak MAC address ya ada banyak MAC address ada banyak MAC address kalian cari yang clean ID nya itu udah ada contohnya ini nih tidak ada clean ID tidak ada clean ID seperti ini MAC address terdeteksi tapi clean ID tidak terdeteksi jadi nanti ketika si HP itu masuk kemudian mendapatkan internet IP internet 4.4 kan disini udah dia mendapatkan MAC address otomatis si perangkat tersebut tidak bisa mendapatkan koneksi internet lalu terus kemudian menyebabkan itu dia itu bisa masuk ke halaman login hotspotnya nah ini dikarenakan dia sudah MAC address ini alamat IP 4.4 ini sudah dimiliki oleh MAC address ini nah terus clean ID nya kosong jadi si itunya itu tidak bisa masuk itu bisa masuk ke alamat IP 4.4 karena disini sudah diisi oleh MAC address ini lalu cara cara mendapatkan BRB itu login gimana kita cukup buang saja ini kita cukup min saja remove saja nah sudah setelah itu si HP itu suruh lupakan jaringan kemudian suruh si itu masuk lagi nanti template untuk login hotspot itu otomatis akan terbuka gitu kemudian di bagian hotspot kemudian hotspot kemudian di server profile nah di bagian login ini kalian jangan centang yang bagian Max Hoki Max Hoki itu dibuang centangnya jadi jangan dicentang kalau dicentang nanti si si smart smart HP itu perangkat itu kalau dia masuk otomatis dia bakal mendapatkan Max Hoki lagi kemudian IP lagi nah itu nanti dia tidak bisa mendapatkan tidak bisa login lagi itu karena MAC addressnya sudah ke deteksi di bagian dacp server nah saya contohkan misalkan dia 4.8 kemudian MAC address ini Max Hoki Max Hoki itu akan mendeteksi Max Hoki ini akan mendeteksi MAC addressnya mendapatkan IP 4.8 jadi kalau dia login lagi mendapatkan IP di luar 4.8 maka alaman login hotspot itu tidak akan muncul begitu ya jadi cara mengatasinya cukup mudah kalian tinggal masuk ke nanti tadi masuk ke IP ke dacp server kemudian ke bagian list list nah disini cari yang IP yang clean ID itu tidak ada gitu ini contoh yang seperti ini lagi nih ini tidak akan bisa masuk ke login ke alamat IP dikarenakan clean ID nya itu berbeda clean ID nya itu sudah tidak masuk jadi dia itu tidak akan bisa masuk ke halaman login hotspot jadi harus kita buang nanti akan dia akan bisa muncul memuncul ke halaman login hotspotnya lagi gitu ya cukup mudah bukan oke ini kalau IP dacp servernya dacp servernya sudah termasuk ke IP hotspot kemudian di server profile yang ini yang hspf1 kalian kalian klik tumpah klik di bagian login ini dan ini itu di jantang tapi yang maskoki itu jantangnya dihilangkan agar masalah ini itu kedepannya tidak terjadi lagi gitu oke cukup sekian ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh